Kita ingin informasi lain, saudara dalam sebulan terakhir penyaluran air bersih tidak normal di Perumahan Sentral Park Residen Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Bahkan 8 hari mati total selama 24 jam. Sebagai bentuk kekecewaan, warga mewasang papan bunga bertuliskan turut berduka cita atas matinya air. Papan bunga tersebut tidak akan dibongkar selama penyaluran air belum normal. Bahkan warga mengancam akan membuat aksi yang lain. Buruknya pelayanan air bersih di Batam terus menjadi permasalahan warga. Sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap buruknya pelayanan air bersih di Kota Batam, warga Perumahan Sentral Park Residen Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam memasang papan bunga di depan gerbang perumahan yang bertuliskan turut berduka cita atas matinya air di perumahan mereka. Ketua RT01 Perumahan Setar Park Residen Suryadar masih tompul mengatakan, dalam satu bulan terakhir penyaluran air tidak normal. Bahkan 8 hari belakangan air mati total selama 24 jam. Namun tidak merata di semua perumahan, terdapat satu blok yang airnya hidup. Tetapi air yang disalurkan hanya kecil dan hanya hidup pada tengah malam saja. Hal ini berdampak buruk terhadap kebutuhan warga sekitar, terhadap air bersih. Bahkan banyak warga yang harus begadang demi mendapatkan air. Selain itu, Surya menyampaikan bahwa permasalahan tersebut telah disampaikan pada Spam Batam dan telah melakukan mediasi dengan instansi terkait. Namun belum bisa membuahkan hasil. Saat ini Spam Batam hanya memberi solusi dengan menyalurkan beberapa tangki air untuk warga setempat. Hal itu malah dapat memperkeruh kerukunan warga setempat karena tangki yang dikirim tidak mencukupi kebutuhan air warga. Bahkan membuat warga saling berebut demi mendapatkan air tersebut. Dampaknya jelas satu masyarakat kebutuhan air untuk cuci pakaian, mati, dan kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini masyarakat begadang. Begadang itu cari air yang kecil, tapi tidak merata gitu loh. Hanya satu blok saja, yaitu blok B saja yang mungkin bisa mengalir kecil yang satu jengkal itu. Blok-blok lain tidak ada. Yang kedua, yaitu masyarakat begadang besoknya kerja, yaitu mereka bekerja tidak fokus lagi. Yang ketiga, adapun permintaan kita tangki air bersih, itu akan berdampak dan sudah berdampak pada keriputan di masyarakat. Jadi saya selaku ketua ERD, jadi masyarakat ini dampak air ini terjadinya ketidakrupunan bertetangga saling berebut gitu loh. Nah, itu dampak insan. Warga setempat juga menyebutkan papan bunga tersebut tidak akan dibongkar selama penyaluran air belum normal. Bahkan warga mengancam akan membuat aksi lain jika air di tempat mereka tidak hidup dalam waktu yang lebih lama lagi. Bangun Silendra melaporkan dari Batam.